Terima kasih telah menghiburku Jika aku sedang sedih, menangis, kau pun merasakannya Jika aku senang, kau pun ikut senang Papa, terima kasih sudah menjaga dan melindungiku Membuatku bangkit kembali ketika aku terjatuh Papa, aku sangat menghormatimu Mama, Papa, sampai kapanpun Aku tak akan pernah lupa Atau semua jasa, doa, dan keringat yang kalian lakukan untukku Aku akan selalu berdoa Agar Tuhan selalu menjagamu Terima kasih Halo anak-anak, kita ketemu lagi Untuk beribadah, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita siapkan pikiran kita biar fokus Untuk ibadah kepada Tuhan Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu Minta Lausul Ciauling untuk pimpin dalam doa Ayo anak-anak, kita masuk dalam doa Matanya ditutup ya Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan selalu menjaga kesehatan kami semua Pada pagi hari ini Tuhan Kami akan kembali beribadah kepada-Mu Tuhan siapkan hati kami Tuhan ampuni segala dosa-dosa yang telah kami lakukan Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik Dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik Pimpin ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Yuk anak-anak, kita semua bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Siapa yang kalau kita lagi susah nih Meminta tolong, suka berdoa sama Tuhan Wah, anak-anak di rumah Pasti deh, Lausul yakin Kalau kita minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yuk kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Ia berjanji Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Ia berjanji Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Angkat kita semua Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Oh, haleluya Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Coba disini anak-anak yang adalah anak raja Wow, semuanya pada angkat tangan ya Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, ku menang Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, ku menang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohan kudus turun Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohu kudus turun Anak-anak boleh duduk Mari kita siapkan Kita Telinga kita Mikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang anak-anak dengar Bisa memberkati hidup anak-anak Mari kita naikkan pujian Yesus ku panggil Yesus ku undang Yesus ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan Semua dosaku Yesus ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil Yesus ku undang Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan Semua dosaku Pemimpin, menuntun Setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan Semua dosaku Halau sejejo Untuk pimpin doa Firman Tuhan Yuk anak-anak Kita siapkan hati kita Siapkan telinga kita Pikiran kita Kita mau mendengarkan Firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau telah menolong kami Sampai kami saat ini Sekarang Tuhan Kami mau sungguh-sungguh Mendengarkan firman-Mu Tolong kami Tuhan Agar kami dapat konsentrasi penuh Untuk mendengarkan cerita Alkitab Tolong juga Lose kami yang akan Membawakan cerita Terima kasih Tuhan Yesus Amin Halo Selamat pagi Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun berada Apa kabar semua Masih tetap sehat Semangat dan suka cita Oke Nah anak-anak Udah siap Mendengarkan firman Tuhan Kalau udah siap Semua Silahkan tutup ya Manis Oke Nah anak-anak Anak-anak tau gak Hewan yang terkenal dengan kesetiaannya Tau? Yang paling setia Pasti anak-anak tau ya Iya betul Anjing Anjing adalah Hewan yang terkenal dengan kesetiaannya Dia bisa menjadi sahabat yang setia bagi manusia Anjing itu adalah hewan yang cerdas Patuh Dan bisa dilatih Makanya banyak orang melatih anjing menjadi anjing pelacak Menjadi anjing polisi Menjadi anjing penjaga Bahkan yang menyenangkan bisa menjadi penjaga anak-anak yang lemah lembut Nah banyak kisah-kisah tentang anjing Bagaimana dengan kesetiaannya mereka melindungi tuannya Menyelamatkan tuannya dari kebakaran rumah Menyelamatkan tuannya yang kena stroke Dan menghindarkan tuannya dari penjahat Wah luar biasa bukan? Nah dari sekian banyak kisah tentang anjing yang setia Ada satu kisah yang menarik sekali Ya yaitu the story of Hachiko Anak-anak pernah dengar cerita tentang Hachiko? Hachiko adalah seekor anjing akita Yang dipelihara oleh seorang profesor bernama Profesor Ueno Hachiko ini setiap hari Ikut pergi dengan sang profesor ke stasiun Nah profesor itu bekerja di sebuah universitas di Tokyo Setiap pagi si Hachiko pergi ke stasiun sama profesor Sampai di pintu stasiun Profesor masuk datang kereta api Hachiko pulang lagi ke rumahnya Nah pada sore hari Setiap jam yang sama misalnya jam 5 sore Hachiko buru-buru pergi ke stasiun sendirian Dan untuk apa? Untuk menjemput profesor Ya Profesor turun dari kereta api Pulang dari kerja Turun dari kereta api Keluar dari stasiun Hachiko menyambiti dengan suka cita Dan dibawa pulang bersama-sama Pulang bersama-sama ke rumah Begitulah setiap hari Dia melakukan hal itu Sampai bertahun-tahun Hingga suatu hari Hachiko pergi bersama profesor Ke stasiun Seperti biasa profesor naik kereta api Tapi Profesor ternyata di Tempat kerjanya di universitas Dia mendapat serangan jatuh Meninggal Dan akhirnya Profesor gak bisa kembali lagi Bukan Ke stasiun Pulang ke rumahnya Nah tapi Si Hachiko ini setia Dia terus Pergi ke stasiun Untuk menunggu Tuhannya kembali Meskipun profesor gak ada Gak pulang Hachiko tetap Dia ke stasiun Setiap hari Menanti ke pulangan profesor Dia lihat profesor gak dateng Dia pulang ke rumah Sampai akhirnya Hachiko tinggal di stasiun Ya Dia menunggu terus Profesor pulang Kasian ya Sampai cuaca Musim dingin Dia kedinginan ya Musim panas Kepanasan Nah Selama bertahun-tahun Si Hachiko yang setia ini Menunggu tuannya Tapi tuannya Tak pernah kembali lagi Sampai akhirnya Hachiko Meninggal di stasiun itu Nah Banyak orang yang simpati Atas kesetiaan Hachiko Lalu dibangunlah sebuah patung Di stasiun itu Yang terkenal dengan nama Patung Hachiko Patung itu sampai hari ini Masih ada di stasiun Sibuya Tokyo Nah anak-anak mungkin ada yang pernah Mengunjunginya Bukan Nah Ada kata di dalam Alkitab Ada seorang laki-laki Yang dengan setia Mengikuti Bapak Rohaninya Pergi kemana pun juga Setia mendampinginya Siapakah namanya Namanya adalah Elisa Ada kata masih ingat Cerita tentang Nabi Elia Nabi Elia adalah Seorang Nabi Yang hidup di zaman Raja Ahab Dan Ratu Isabel Yang jahat itu Nabi Elia ini Sangat taat Dan setia pada Tuhan Bahkan dia berani Menegur Dosa-dosa Raja Ahab Bahkan Dia juga dengan berani Seorang diri Menantang 450 orang Nabi Baal Di Gunung Karbel Untuk mendatangkan hujan Siapa yang benar Tentu saja Nabi Elia Karena dia Dipimpin oleh Tuhan Dia punya Tuhan yang hebat Yang sanggup mendatangkan hujan Sedangkan 450 Nabi Baal Kalah semua Dan dihukum mati Nah Elisa Itu dipilih oleh Tuhan Untuk Menggantikan Pelayanan Nabi Elia Yang sebentar lagi Akan berakhir Jadi Elisa ini Dipersiapkan oleh Tuhan Untuk meneruskan Pelayanannya Nah Pada suatu hari Nabi Elia dan Elisa Sedang berjalan berdua Dari kota Gilgal Nah Pada waktu itu Nabi Elia Ngomong sama Elisa Mau muji kesetiaan Elisa Hei Elisa Tuhan menyuruhku Pergi ke kota Betel Kamu jangan ikut ya Disini aja tinggal Biar aku pergi sendiri Elisa mengatakan Dari Tuhan Kulian hidup Aku tidak mau Meninggalkan engkau Aku mau tinggal Sama engkau Aku mau ikut Oh oke deh Sudah diam ya Nah kemudian Nabi Elia Nabi Elia berkata lagi Sama Elisa Elisa Sekarang Tuhan Menuruh aku Pergi ke kota Yeriko Jauh loh Jangan ikut ya Diam disini Tinggal Demi Tuhan yang hidup Aku gak mau Meninggalkan Aku Aku mau Menyertai Yeriko ikut denganmu Ke kota Yeriko Oke baik Kita pergi sama-sama Akhirnya mereka Berjalan lagi bersama Menuju kota Yeriko Sampai di kota Yeriko Eh ada lagi Beberapa orang Nabi datang Menemui mereka ya Dan mereka berkata Kepada Elisa lagi Elisa Eh tau gak Bahwa pada hari ini Tuhanmu Nabi Elia Akan diangkat ke surga Elisa mengatakan Iya Udah tau Udah diem deh Nah Selanjutnya Nabi Elia Berkata lagi Kepada Elisa Elisa Sekarang udah Jangan ikut saya Saya mau pergi sendiri Saya disuruh Tuhan Pergi ke sungai Yordan Tau sungai Yordan Sungai yang ada di Israel Yang airnya deras Nah disana Suruh pergi kesana Demi Tuhan yang hidup Kata Elisa Aku sekali-kali Tidak akan menginggalkan Engkau Aku akan ikut denganmu Oh baiklah Kata Elia Yuk kita pergi bersama Ke sungai Yordan Akhirnya mereka berjalan Ke sungai Yordan Sementara mereka berjalan Ada 50 orang nabi Mengikuti mereka Dari Yeriko Ikuti terus ya Akhirnya Mereka tiba di sungai Yordan Di tepi sungai Yordan Nah Di tepi sungai Yordan Apa yang akan mereka lakukan Mereka melihat Sungai Yordan Airnya sangat deras Dan sungai itu bukan sungai kecil Lebar sekali ya Kata Elisa Bapak Sekarang kita mau ngapain Di sungai Yordan Kita akan menyebrang Kesebrang Menyebrang Loh Kok gak ada perahu Ya Nah anak-anak Kalau mau menyebrang sungai Harus pakai perahu Bukan Atau pakai sampan Tapi pak Gak ada perahu disini Kata Elisa Gak ada sampan Kita gimana mau berenang Eh mau berenang Mau nyebrang Apa kita harus berenang Anak-anak bisa berenang gak Bisa ya Ada yang bisa Ada yang belum bisa ya Nah Ini bukan kolam renang Buat berenang Ini sungai yang airnya deras Wah Bagaimana bisa menyebrang ya Tenang-tenang Bapak Elia itu pakai jubah Dia lepaskan jubahnya Dia gulung jubahnya Mau apa ya Mau apa ya Dia gulung jubahnya Dia pukulkan ke air sungai Yordan Piyar Musizat terjadi Air sungai itu terbelah dua Ke kiri dan ke kanan Ya Dan di tengahnya menyisakan Tanah yang kering Yuk sekarang kita nyebrang Elisa sangat takjub Luar biasa dengan Musizat itu Kemudian mereka berjalan Melewati tanah yang kering Sampai keseberang Wah dengan selamat ya Nah Sampai diseberang Kemudian Bapak Elia Berkata lagi Kepada Elisa ya Elisa Kita udah sampai disini ya Sekarang saya mau nanya ya Saya sebentar lagi Mau pergi Sebelum aku pergi Kamu mau minta apa Anak-anak Pernah ditanya Begitu gak sama papa Papa mau pergi keluar kota Misalnya ya Mau ke Jakarta Apa mau ke Bandung Ada urusan Nak Papa mau pergi Mau minta apa Apa coba yang anak-anak minta Minta apa Minta apa Pasti minta oleh-oleh ya Nah Kalau Nabi Elia mau pergi kemana sih Siapa yang nanyain gitu Ke Elisa Apa mau pergi Keluar kota Elisa tahu Nabi Elia bukan pergi keluar kota Bukan pergi kemana pun juga Dia akan pergi ke surga Dia gak akan kembali Mau minta apa ya Kalau anak-anak jadi Nabi Jadi Elisa Mau minta apa ya Minta uang Atau mau minta hadiah Apa jawab Elisa Bapak Aku minta Dua bagian dari Rohmu Dua bagian dari rohmu Aduh gak ngerti ya Apa maksudnya Tapi itu ada di firman Tuhan Nah anak-anak Maksud dari firman Tuhan Adalah Elisa ini minta Supaya diberi keberanian Dan semangat Untuk nanti melayani Tuhan Karena dia akan ditinggalkan seorang diri Gak didampingi oleh Nabi Elia lagi Sekarang dia harus bekerja sendiri Dia juga minta Diberikan kuasa oleh Tuhan Supaya bisa melakukan muzizat Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia Begitu permintaannya Oh Nabi Elia Memegang-megang degunya Oh Itu permintaanmu Susah Permintaanmu ini Tapi Kalau kamu Bisa melihatku Terangkat ke surga Ke langit Permintaanmu akan terkabul Betul Iya Yuk kita jalan-jalan lagi yuk Akhirnya mereka berjalan kembali Sambil bercakap-cakap Nah Pada waktu mereka Bercakap-cakap Sambil berjalan Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang sekali Ya Menyelaukan sekali Turun dari langit Dan cahaya itu Menuju mereka Muncullah Sebuah kereta Kuda yang berapi Seperti api ya Plewat diantara mereka Wuuuus Ya Dan dalam sekejap mata Kereta itu Karena kuda berapi itu Membawa juga Nabi Elia Mengangkatnya ke surga Ke langit Sampai Terus ya Disertai angin badai Apa yang dirasakan oleh Elisa Kaget ya Oh kaget sekali Seperti dia hanya bisa berteriak Bapakku 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 Ya Nabi Elia bagi Elisa adalah Bapak rohani yang sangat disayanginya Sekarang dia ditinggalkan sendirian Sampai hilang Ya gak kelihatan lagi Dia merasa sendirian Dihilangan orang yang dicintainya Elisa sangat berduka Ya Aduh celaka Ya Kalau dia merobekan Bajunya jadi dua Ya Sampai dia merasa sedih dan berduka Dia Sejenak dia diam dulu Setelah itu dia tenang Nah Waktu dia tenang Dia melihat Ada jubah Elisa Elia yang jatuh ke tanah Dia ambil ya Wah Jubahnya Bapak Elia Aduh Aduh Karena Elisa sangat menyayangi Bapak Elia Lalu dia bawa jubah itu dia kembali ke Sungai Yordan Kembali ya Ke Sungai Yordan Nah Sampai di Sungai Yordan Apa yang dilakukannya Karena Sungai Yordan itu sudah kembali Seperti biasa normal ya Gak terbelah lagi Aku mau menyebrang Tapi bagaimana caranya Aku menyebrang Bisakah aku melakukan muzisan Seperti yang Nabi Elia Buat tadi Lalu dia Ini jubahnya Nabi Elia Di gulung Di gulung Dia pukulkan lagi ke Air Sungai Yordan Air Sungai Yordan Terbelah menjadi dua bagian Ke kiri dan ke kanan Hebat bukan ajaib Ya Muzisan ini adalah Sebenarnya diberlakukan oleh Tuhan Untuk Nabi Elisa Akhirnya Elisa bisa Berjalan di tanah kering Dan dia Berjalan menuju ke seberang Sampai di seberang dengan selamat Itu ada 50 orang Nabi-Nabi dari Yeriko Untuk melihat kejadian itu Mereka takjub Wah Luar biasa ya Ternyata roh Elia Ada pada Elisa sekarang Yuk kita temui dia Akhirnya mereka Rame-rame Menemui Nabi Elisa Elia Elisa ya Mereka menemuinya Dan mereka Menyembahnya dengan hormat Dan mengakui Elisa sebagai Pemimpin Nabi Di antara mereka semua Nah Anak-anak Nabi Elia Sudah diangkat Tuhan Ke sorga Pulang ke rumah Bapak Tapi tanpa Memelalui kematian Bukan Kenapa Karena Nabi Elia ini adalah Nabi yang diperkenan oleh Tuhan Tuhan berkenan padanya Tuhan sayang padanya Karena Elia adalah Nabi yang Taat dan setia Mengikut Tuhan Bahkan dia dengan Sangat setia Melayani Tuhan Ya Dan Membuat orang Israel Bertobat Berbalik Menyembah Tuhan Sedangkan Nabi Elisa Dia Telah teruji Kesetiaannya Selama itu Dia terus mendampingi Dan mengikuti Nabi Elia Kemana pun pergi Tidak mau meninggalkannya Teruji Kesetiaannya Dan dia layak Untuk menggantikan Pelayanan Nabi Elia Di bumi ini Dan Melayani Bangsa Israel Melayani Tuhan Di tengah Bangsa Israel Nah Puji Tuhan ya Anak-anak Kita semua Ya Sudah dipilih Oleh Tuhan Di antara Sekian Ribu Milyaran Jutaan Banyak anak-anak Di dunia ini Tuhan memilih kita Untuk menjadi orang Percaya Untuk Mengikut Tuhan Untuk menerima Anugerah Keselamatan Dari Tuhan Yesus Nah Oleh sebab itu Yuk Kita berjanji Untuk setia Mengikut Tuhan Selamanya Yuk kita katakan Bersama-sama I will Follow you God Forever Katakan sama-sama lagi ya I will Follow you God Forever Aku mau Mengikut engkau Tuhan Selama-lamanya Nah Kalau kita Benar-benar nih ya Mau ikut Tuhan Kita gak boleh Meninggalkan Tuhan Ya Kita harus rajin Beribadah Kita gak boleh Sebenarnya Bosen Ah Bosen Ah Gak mau Ah Gak mau ibadah Gak boleh Sekalipun Bosen dan Meninggalkan Tuhan Kita harus Terus Setia Mendampingi Dan Ikut Tuhan Dekat dengan Tuhan Selamanya Maka iman kita Akan teruji Nah Anak-anak Sebagai Anak-anak Yang Setia Mengikut Tuhan Apa yang Harus kita Lakukan Ayo Kita harus Melakukan PPM Bukan PPKM PPM Apa itu PPM PPM itu P pertama Yaitu Kita harus Percaya Kepada Tuhan Harus Bersandar Kepada Tuhan Harus Bergantung Kepada Tuhan Dan harus Mengandalkan Tuhan Di dalam hidup kita Karena Tuhan Yang memimpin Hidup kita Dari sekarang Sampai kita Dewasa Sampai selamanya P yang kedua Apa Ayo Patuh Kepada Tuhan Kepada Firmannya Mau Melakukan Firmannya Mau Mendengarkan Firmannya Kalau Tuhan Menyuruh kita Dengan dalam Firmannya Untuk Kita Mengasihi Sesama Kita harus Mengasihi Harus Mengampuni Kita harus Mengampuni Rendah hati Kita harus Sudah hati Nah ketiga M M nya itu Apa Melayani Tuhan Kita harus Mau melayani Tuhan Tuhan sudah Beri kita Semua Talenta Yang berbeda Beda Tuhan Tuhan itu Kasih kita Talenta Bukan karena Tuhan Iseng Tuhan itu Punya Rencana Buat kita Semua Ada yang Dikasih Talenta Bisa Main Musik Ada yang Dikasih Talenta Sama Tuhan Bisa Menggambar Siapa yang Suka Menggambar Gambarnya Bagus Ada yang Dikasih Talenta Sama Tuhan Itu Suka Cerita Nah Tuhan Mau Kita Pakai Talenta Itu Untuk Melayani Dia Untuk Kemuliaannya Nah Oke Anak-anak Kita Melakukan PPN Ya Nah Anak-anak Kita akan Membaca Ayat Hasalan Kita pada Hari ini Lukas 9 Ayat 57B Ini Gampang Sekali Lukas 9 Ayat 57B Bunyinya Demikian Aku Akan Mengikut Engkau Aku Akan Mengikut Engkau Yuk kita Katakan Sama-sama Aku Akan Mengikut Engkau Amin Yuk Mari kita Masuk Di dalam Doa Bapak Bapak Di surga Terima kasih Untuk firman Tuhan Pada Pagi hari ini Kami Boleh Belajar Bapak Kami Harus Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Mau Mengikut Tuhan Dengan Taat Dan Setia Tuhan Kalau Kami Dengan Kekuatan Sendiri Mungkin Kami Tidak Mampu Tuhan Kami Seringkali Bosan Jenuh Tuhan Tolong Kami Supaya Kami Tetap Terus Punya Semangat Untuk Boleh Mengikuti Tuhan Kami Berjanji Tidak Meninggalkan Tuhan Seumur Hidup Kami Hidup Kami Di Dalam Tangan Tuhan Ajar Kami Percaya Sepenuhnya Bergantung Sepenuhnya Dan Mengandalkan Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Apa Yang Sudah Tuhan Kerjakan Di Dalam Hidup Kami Sehingga Tuhan Memelihara Kami Sampai Hari Ini Berkatik Setiap Kami Tuhan Biarlah Firman Tuhan Boleh Tumbuh Subur Di Dalam Hati Kami Dan Kami Boleh Melakukannya Dengar Doa Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Anak Anak Firman Tuhan Sampai Disini Tuhan Yesus Memberkati Anak Anak Gimana Ceritanya Tadi Pasti Memberkati Anak Anak Kita Harus Tetap Setia Kepada Tuhan Karena Aku Anak Raja Engkau Anak Raja Kita Semua Anak Raja Maka Dari Itu Kita Harus Tetap Setia Kepada Tuhan Yuk Anak Anak Bengkit Berdiri Kita Nyanyikan Pujian Ini Aku Anak Raja Aku Anak Raja Engkau Anak Raja Kita Semua Anak Raja Aku Anak Raja Engkau Anak Raja Kita Semua Anak Raja Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Aku Anak Raja Engkau Anak Raja Kita Semua Anak Raja Aku Anak Raja Engkau Anak Raja Kita Semua Anak Raja Hal 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 Leluyah Puji Tuhan Hal Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Hal Sekali lagi dengan semangat Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita Semua Anak Raja Aku Anak Raja Engkau Anak Raja Kita Semua Anak Raja Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Leluyah Puji Tuhan Hal Leluyah Anak Anak Kita Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Memberikan Dengan Penuh Sukacita Anak Anak Bisa Memberikan Persembahan Lewat Rekening Gereja GKI Sion Atau Anak Anak Bisa Mengumpulkan Dalam Amplom Nanti Minta Tolong Mami Papi Untuk Memberikannya Kepada Lause Lause Yang Ada Di Gereja Atau Juga Anak Anak Yang Sudah Mengambil Kotak Persembahan Anak Anak Bisa Memasukkannya Kedalam Kotak Yuk Sebelum Kita Mengakhiri Ibadah Hari Ini Kita Mau Berdoa Anak Anak Boleh Duduk Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Kesempatan Hari Ini Kami Boleh Memuji Tuhan Kami Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah Firman Memberkati Kehidupan Kami Tuhan Kami Berdoa Buat Orang Tua Kami Biarlah Tuhan Yang Memberkati Pekerjaan Mereka Tuhan Juga Berkati Sekolah Kami Tuhan Biarlah Kami Bisa Bersekolah Dengan Baik Bisa Bersekolah Dengan Lancar Kami Kami Berdoa Tuhan Kiranya Tuhan Yang Memulihkan Bangsa Kami Dan Tuhan Yang Memberkati Bangsa Kami Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Ibadah Kita Sampai Di Sini 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 Tuhan Yesus Memberkati Dadaan Terima selamat menikmati selamat menikmati